Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi kehidupan Rasulullah SAW merupakan biografi kehidupan yang lengkap dan komprehensif. Allah SWT juga telah menurunkan ketetapannya bahwa kehidupan yang akan dijalani oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang telah beliau lalui, agar umat manusia dapat meneladani beliau dalam semua kondisi dan keadaan mereka. Setiap keadaan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang manusia dalam kehidupan ini akan ditemukan dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, Sang Manusia Terbaik. Rasulullah SAW menikah dengan beberapa umatul mu'minin RA anhun. Hanya saja Allah SWT hanya memberikan keturunan bagi beliau dari dua istri beliau saja, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah RA. Allah SWT telah memberikan anugerah berupa empat orang putri dan tiga putra. Semuanya merupakan putra beliau dari istri beliau, Sayyidah Khadijah, kecuali satu yang merupakan putra beliau dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah RA. Siapa sajakah putra putri Rasulullah SAW dan berapakah usia mereka ketika mereka meninggal dan apakah rahasia dibalik meninggalnya semua putra beliau ketika beliau masih hidup? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Putra-putra Rasulullah SAW adalah yang pertama Al-Qasim RA. Dia merupakan putra Rasulullah SAW yang dilahirkan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, dari istri beliau Khadijah bintu Khwairit RA. Rasulullah SAW pun kemudian menggunakan kunyah dengan nama Al-Qasim tersebut, sehingga beliau dipanggil Abu Al-Qasim. Al-Qasim meninggal dua tahun setelah kelahirannya. Yang kedua, Abdullah RA. Dia merupakan putra kedua Rasulullah SAW dari Sayyidah Khadijah. Dia dilahirkan setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, sehingga dia pun dijuluki dengan Al-Tayyib yang berarti baik dan Al-Tahir yang berarti bersih atau murni. Dia meninggal ketika masih kecil di kota Makkah. Putra yang ketiga, Ibrahim RA. Dia dilahirkan pada akhir masa kehidupan Rasulullah SAW. Dan dia merupakan satu-satunya putra Rasulullah SAW dari istri beliau selain Khadijah. Ibundanya adalah Maria Al-Qibtiyah RA. Ibrahim meninggal kira-kira satu setengah tahun setelah dia dilahirkan, yang mana Rasulullah SAW merasa sangat bersedih dengan kepergiannya. Rasulullah SAW bersabda ketika Ibrahim meninggal. Sesungguhnya mata ini menetikkan air mata, hati ini bersedih. Tetapi kita hanya mengucapkan hal yang diridai oleh Allah. Dan sungguh kami sangat bersedih atas kepergianmu, haa Ibrahim. Pada hari meninggalnya Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Sehingga ada sebagian orang yang berkata bahwa matahari telah gerhana dikarenakan wafatnya Ibrahim. Maka ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kaum muslimin, beliau menekankan larangan untuk memiliki keyakinan seperti itu, yang menganggap bahwa matahari gerhana dikarenakan kematian seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian ataupun karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat gerhana salah satu dari keduanya, maka salatlah dan berdo'alah kepada Allah. Karena putra-putra Rasulullah SAW meninggal, sebagian kaum musyrikin menghina Rasulullah SAW. Mereka menjuluki beliau dengan julukan Al-Abtar, yang berarti yang terputus. Karena mereka menyangka bahwa beliau tidak akan lagi dikenang setelah beliau wafat. Hal yang demikian merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka mengira bahwa seseorang tidak akan lagi dikenang setelah meninggal jika dia tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat-ayat dari surat Al-Kawthar untuk membela nabinya, dan menenangkan beliau bahwa beliau akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan bahwasannya orang-orang musyriklah yang akan terputus dan tidak akan dikenang, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT berfirman, Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, ni'mat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Adapun putri-putri Rasulullah SAW, mereka adalah Yang pertama, Zainab RA. Dia merupakan putri tertua Rasulullah SAW dari istri beliau, Khadijah. Dan dia juga merupakan istri dari Abu'l-Aus bin Rabiq, yang juga telah memeluk Islam bersama dengan Islamnya keluarga Rasulullah SAW di Makkah. Hanya saja, dia tetap berada di Makkah dan belum berhijrah bersama kaum muslimin, yang kemudian dia berhijrah setelah beberapa masa. Zainab RA meninggal pada tahun ke-8 Hijriah, dan dia memiliki seorang putri yang bernama Umamah. Umamah inilah yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Yang kedua, Ruqayyah RA. Dia merupakan istri Osman bin Affan RA, di mana dia telah menikah dengannya ketika berada di Makkah. Kemudian hijrah bersamanya ke Habashah. Di sana Allah SWT menganugerahinya dengan putra bernama Abdullah. Kemudian dia kembali ke Makkah dan berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah, putranya Abdullah meninggal. Kemudian diikuti dengan meninggalnya Ruqayyah RA setelah terjadinya peristiwa Perang Badar. Yang ketiga, Umm Kulsum RA. Dia merupakan putri ketiga Rasulullah SAW dari Sayyidah Khadijah RA. Dia menikah dengan Osman bin Affan RA setelah meninggalnya istrinya yang pertama, yang juga merupakan putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah RA. Dan karena hal inilah, Osman bin Affan RA dikenal dengan sebutan Zurnurrain, sang pemilik dua cahaya. Umm Kulsum pun hidup bersama dengan Osman RA hingga meninggalnya pada tahun ke-9 Hijriah. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra' RA. Dia merupakan putri terakhir Rasulullah SAW dari istri beliau Khadijah RA. Suaminya adalah Ali bin Abi Talib RA. Dan kedua putranya adalah Hasan dan Hussein RA. Dari beli olah, garis keturunan Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini. Dan dia merupakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Fatimah pula lah, yang jika dia datang, maka Rasulullah SAW akan bangun dari tempat duduknya dan kemudian menciumnya. Selain itu, dia merupakan penghulu para wanita seluruhnya. Selain juga Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam bintu Imran, dan Sayyidah Asiyah istri Fir'aun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra' meninggal tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan jarak sekitar 6 bulan. Berkenaan dengan hikmah dibalik wafatnya putra-putra Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup adalah bahwasannya biasanya putra dari seorang Nabi juga akan menjadi seorang Nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS yang memiliki dua putra, yaitu Ismail dan Ishaq, yang kedua-duanya menjadi Nabi. Kemudian setelah Nabi Ishaq, ada Nabi Yaakub, kemudian Nabi Yusuf. Nabi Dawud AS juga memiliki putra yang juga menjadi Nabi, yaitu Nabi Sulaiman AS. Nabi Zakaria AS memiliki putra yang juga menjadi Nabi, yaitu Nabi Yahya AS. Adapun Rasulullah SAW, beliau merupakan Nabi dan Rasul terakhir, dan yang menjadi keistimewaan bagi risalah beliau adalah bahwa risalah beliau menjadi penutup bagi seluruh risalah yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah SWT juga telah menjamin bahwa kesempurnaan risalah beliau tersebut akan senantiasa terjaga sampai datangnya hari kiamat, agar tidak ada seorang beriman pun yang terfitnah setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang akan mengira bahwa kenabian akan dituruskan oleh salah satu putra Rasulullah SAW. Oleh karenanya, semua putra Rasulullah SAW meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hikmah dari hal itu juga telah nampak setelah wafatnya Rasulullah SAW, di mana setelah wafatnya beliau, para sahabat berkumpul dan bersatu di sisi Rasulullah SAW, dan juga ketika khilafah dilanjutkan oleh penerus beliau, dan bukan dilanjutkan dengan kenabian setelahnya. Di antara hikmah yang lain adalah bentuk ujian bagi Rasulullah SAW, di mana orang yang paling berat ujiannya dari Allah SWT adalah para nabi, dan di antara ujian yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada nabinya, adalah diwafatkannya semua putra beliau ketika beliau masih hidup. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.